hai hai welcome back to my YouTube channel jadi buat teman-teman semuanya belum subscribe di channel YouTube aku kalian bisa subscribe Oke karena banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya yang udah masuk ya via DM paling banyak sih ya yang menanyakan tentang kerja di pabrik Garmen di Kabupaten Semarang Oke bagi kalian gitu kan yang pengen merantau gitu atau bekerja di pabrik Garmen area Kabupaten Semarang sebenarnya di Kabupaten Semarang ini kan memang banyak sekali pabrik Garmen aku tuh pernah jelasin lah di video aku yang dulu gitu kayaknya cuma sebagai calon perantau kalian yang mau datang ke sini gitu tuh kalian tuh juga harus mempersiapkan gitu kanya beberapa apa ya Hai bekal pastinya gitu kan terus beberapa informasi yang harus kalian ketahui jadi ketika ada yang tanya mbak loker dong loker saat akan jawab gini biasanya bisa cari di apa namanya di grup-grup lowongan pencari kerja di Facebook itu buahnya banget untuk yang area Kabupaten Semarang Kota Semarang dan lain sebagainya gitu di apa namanya di beberapa kayak job street gitu juga kadang ada gitu kan lowongan-lowongan untuk para pencari kerja seperti itu terus di mana lagi ya seputar semarangan gitu juga biasanya ada informasi-informasi tersebut gitu makanya aku selalu nyuruh kalian buat cari sendiri di media sosial jadi gunakanlah media sosial dengan bijak gitu salah satunya untuk mencari lowongan pekerjaan kenapa aku nggak mau share karena aku pernah ngalamin sesuatu yang menurut aku tuh nggak enak dulu aku tuh pernah share gitu kan ngasih tahu info gitu kan kalau di perusahaan ini sedang membutuhkan lowongan ini lowongan ini aku tuh lihatnya itu cuma ngasih informasi tapi ada beberapa orang yang memang tanggapannya berbeda aku sih nggak menyalahkan karena memang tiap orang itu kan punya sikap sifat watak yang berbeda-beda gitu kan dalam menanggapi informasi yang aku bagikan gitu ada beberapa perkataan yang menurut aku itu kurang enak didengar gitu kan jadinya bikin aku tuh kayak sakit hati nggak mau lah bagi-bagi informasi lagi mungkin orang lain aja kalau mau bagi info terus aku niarnya bantu gitu kan aku tuh selalu gini loh kalau misalnya ada suatu perusahaan yang memang sedang membuka lowongan aku kasih informasi ya pastinya ketika ada pelamar yang merasa dirinya itu masuk kriteria gitu kan biasanya kan hubungin makanya kan terus aku suruh untuk datang ke perusahaan itu langsung gitu kan aku cuma ngasih informasi aja dan sampai di sana apabila dia itu udah terima bekerja terus ternyata itu lingkungan kerjanya nggak cocok gitu kan endingnya itu belum sampai gajian atau satu kali gajian orangnya langsung kabur itu tuh nanti mah yang di jelek-jelekin ke aku nah kemarin aku aja dapat informasi dari Mbak Inu ini gitu loh masa aku oh disuruh kerja di pabrik yang gini-gini padahal dari awal aku tuh cuma ngasih informasi terlepas kalian bisa diterima terus dapat bekerja di perusahaan tersebut dan endingnya kalian itu merasa nggak cocok terus kalian lu kabur gitu ya itu udah urusan kalian gitu kan karena aku niatnya cuma bantu cuma ngasih informasi doang gitu jadi enggak niat yang gimana-gimana apalagi kan ngasih informasi itu juga gratis aja kan karena niatnya tuh memang menolong tapi ada orang yang memang tanggapannya berbeda-beda seperti itu jadinya kayak bikin kapok gitu ya padahal niat aku itu ya cuma ngasih informasi tentang lowongan pekerjaan ada pun disana ternyata di perusahaan tersebut ternyata gini-gini kan aku juga nggak tahu gitu kan karena aku nggak kerja di perusahaan tersebut gitu kan kadang kan lowongan itu nggak harus di perusahaan tempat aku bekerja kadang-kadang ada lowongan pekerjaan di pabrik-pabrik yang lainnya jadinya kan kayak serba salah gitu kan niatnya ngebantuin tapi ternyata seperti itu gitu bukannya saya menjerumuskan loh ya oh udah tahu perusahaannya sering gini-gini-gini masa aku disuruh ngelamar di situ kadang ada yang punya ansumsi atau pendapat seperti itu gitu makanya ketika aku ditanya tentang lowongan pekerjaan juga maaf sekali ya biasanya aku jawab seperti itu karena alasannya ya seperti yang aku ceritakan tadi gitu untuk yang eh para perantau gitu ya yang calon perantau aja gitu yang mau perantau ke sini kalian juga harus tahu ya karena standar UMK Kabupaten Semarang itu 2 juta 300 sekian jadi nggak sampai 2 setengah nggak sampai 2,8 seperti di kota seperti itu kan jadinya berbeda gitu mungkin kalian tuh harus tahu dulu gitu apalagi mungkin kalian ada yang punya teman kerjanya mungkin di daerah Cikara ya UMK nya memang tinggi gitu disini itu beda disini UMK nya segitu gitu ya nanti tiap tahunnya memang bertambah tapi saya nggak tahu pertambahannya berapa kan kita belum tahu apalagi untuk yang tahun 2023 gitu iya kan 23 gitu belum tahu gitu dengan gaji segitu terus untuk kalian yang para perantau kalau kesini kan biasanya ngekos ngekos itu untuk biaya kosnya perbulan itu tuh bervariasi gitu kan tergantung fasilitas dari kos kosan itu sendiri karena para pemilik kos kosan juga menerapkan harga yang berbeda-beda ada yang dari berapa ya kalau ada yang dari 200 atau 175 jadi tergantung gitu ya itu tuh nanti sampai yang harga 800 ribu itu ada gitu untuk yang kamar mandi dalam pastinya lebih mahal daripada yang kamar mandi luar yang digunakan bersama gitu ada yang memang 300 ribu 400 ribu jadi untuk kos ini harganya bervariasi jadi kalian kalau datang kesini kalian bisa memilih ya mungkin pilih yang jaraknya dekat dari tempat kalian bekerja aja dan cari yang memang menurut kalian itu sesuai lah sama kalian ada memang ada beberapa orang yang memilih kos kosan dengan harga yang mungkin relatif agak mahal sedikit karena biar nyaman dan lain sebagainya karena selera orang itu beda-beda untuk makanan di daerah Kabupaten Semarang ini masih terhitung murah nasi geprek ya masih 10 ribu masih murah kan standar wajar bakso juga 10 ribu gitu lah nasi ramas kalau belinya di depan-depan pabrik gitu ya masih murah bungkusan kecil-kecil dari mulai yang 3 ribu sampai 5 ribu tapi ya memang nasi sama sayuran atau mungkin sama tempe dan lain sebagainya setidaknya itu bisa mengenyangkan lah kalau untuk anak kos kan harus mikir makan juga jadi dihitung-hitung kira-kira Oh ya gajinya kalau di kerja di pabrik garmen gitu kan di Kabupaten Semarang 2 juta 300 nih bayar kos berapa 300 makan satu bulan berapa pastinya harus ada penghitungan seperti itu gitu ya jadi jangan sampai ih kok kerja di sana ternyata uangnya habis nggak tersisa papa papa ternyata gini-gini jadi dari awal tuh harus tahu dulu gitu kan dengan gaji segitu harus bayar kos harus makan juga gitu harus dipikirin juga yang seperti itu gitu kan karena kalian kan para perantau apalagi buat kalian yang pengen nyambi kuliah juga di waktu weekend biasanya kan pada gitu kan kalau sekarang ini anak-anak muda yang baru lulus sekolah biasanya Oh mau kerja sambil kuliah harus diperkirakan lagi budgetnya berapa karena pada kenyataannya memang gajinya itu untuk UMK nya segitu cuma kalau kalian beruntung kalian bisa bekerja di pabrik garmen yang memang banyak lemburan pastinya kalian akan mendapatkan gaji lebih dari itu bisa tiga ke atas sampai mungkin empat jutaan gitu kan lebih lumayan tapi juga enggak semua apa ya garmen gitu itu ya ada lembur terus gitu emang kadang kayak lagi hiksyen lagi banyak lemburan kalau logisian gitu kan lagi agak-agak sepi seperti itu jadi jarang ada lemburan jadi harus diperhatikan lagi dan buat teman-teman gitu kan sebelum datang ke sini ke Kabupaten Semarang setidaknya kalian tuh bisa cari informasi dulu mungkin kan ada tetangga teman atau saudara yang udah kerja di sini gitu kan kan bisa tanya-tanya dulu kalau kerja di sini itu keadaannya bagaimana gajinya bagaimana dan lain sebagainya kan bisa cari referensi dari mereka-mereka yang udah pernah bekerja di sini atau sedang bekerja di sini karena kan banyak sekali kan para pendatang atau para perantau yang memang itu datang dari luar Kabupaten Semarang itu banyak dari luar Jawa pun juga banyak sekarang yang datang ke Kabupaten Semarang untuk bekerja karena memang banyak pabrik garmen gitu disini paling banyak memang pabrik-pabrik yang bergerak di luar sektor garmen tuh juga ada tapi cuma jumlahnya tidak sebanyak yang bergerak di bidang garmen seperti itu oke buat kalian yang sedang mencari pekerjaan saya doakan semoga kalian cepat mendapatkan pekerjaan dan maaf banget ya kalau yang tanya tentang loker aku enggak bisa share sama sekali karena demi kenyamanan hati aku bye bye